Tapi memang kemarin itu adalah harinya Ganjar. Nah Ganjar, saya sudah yakin itu kita sampaikan juga ya di kabar Indonesia Pagi TV One ya bahwa Ganjar akan menunggu. Ini dua saling jab-jabat dulu ya kalau Mike Tyson itu. Kemudian dia pada saat terakhir baru akan masuk. Nah yang ada masalah sedikit menurut saya adalah karena saya hadir di lapangan. Kebetulan nanti bisa dikonfirmasi Pak Prabowo itu menurut saya kurang fit. Sementara Ganjar itu betul-betul top gun lah gitu ya. Bukan cuma pakaiannya, top gun juga fisiknya pada malam itu. Nah apa yang sedang terjadi pada waktu itu? Memang saya rasa Pak Prabowo saya harus apresiasi dalam konteks ini. Dia itu sedang berusaha betul menahan emosi. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, enggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga PT TMP. Itu bukan rahasia. Harus dijawab oleh Pak Prabowo apakah benar ada permainan karena dugaan permainan pihak ketiga yang menimbulkan ketidaktahan di sektor pertahanan tinggi. Kita pengen tentara kita kuat. Siapa yang pengen tentara? Semua pengen tentara kuat. Profesional modern. Salah satu syarat utama supaya tentara kuat. Hapus semua praktek penyimpangan dan korupsi di sektor pertahanan. Supaya Prajurut punya sawat yang kuat. Sehingga pertanyaan Pak Anies itu baik. Begitu juga sama pertanyaan Pak Ganjar. Enggak pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu, itu juga penting. Kenapa Mas Daniel yang mengomong bicara buat target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies. Pak Prabowo sendiri, Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100% 76%. Ya kan? Sehingga kemudian ini menjadi masalah. Itu menimbulkan bahan buat Pak Paso Satu. Dan dia kok nggak tercapai Anda? Anggaran tinggi, utang besar. Utang pada masa-masa pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Mertahan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tapi target tidak tercapai. Utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan. Para sahabat sekalian, calon presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai tampil prima dan mampu menunjukkan kelasnya saat debat perdana Capres 2024 yang digelar KPU. Hal itu diungkap Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Dene Ramdhani. Saya menilai debat kemarin itu debat yang Ganjar menunjukkan kelasnya. Kalau dari sisi nilai, Ganjar dapat 10, Anis dapat 8. Kalau Prabowo nilainya 5. Nilai merah, kata Beni melalui keterangan resminya Kamis 14 Desember 2023. Pokoknya dalam pertanyaan Anis dan Ganjar tidak pernah memberikan jawaban substansi. Harusnya dia bisa menyampaikan future Indonesia 5 tahun ke depan dan substansi tentang bangsa apa yang perlu dibangun, ucapnya. Karena dia ingin melecehkan bangsa ini dan seolah bangsa ini bisa dikibulin dengan gameway, katanya. Ketika debat Pilpres 2024 itu berlangsung, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Sibianto menyinggung soal indeks polusi udara di DKI Jakarta yang menduduki peringkat tertinggi di dunia. Ia lemparkan pertanyaan pada calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan. Anis Baswedan kemudian menanggapi pertanyaan itu dengan menyebutkan beberapa langkah yang telah dilakukannya. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Prabowo kembali menyerang Anis perihal polusi di DKI Jakarta yang menyebabkan meningkatnya kasus penyakit pernafasan di masyarakat. Capres nomor urut 2 Prabowo Sibianto dinilai kurang dapat menahan emosi dan sering terpancing oleh pertanyaan atau tanggapan capres lain. Misalnya Prabowo menyerang Anis Baswedan perihal oposisi dan indeks demokrasi yang menurun. Sebelumnya Anis menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Seperti kebebasan berpendapat selalu terganggu dan orang yang melayangkan kritik dibungkam. Anis juga menerangkan adanya oposisi yang masih minim. Sekarang persoalan demokrasi Indonesia lebih luas dari partai politik. Partai politik kata Anis perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi disini ada peran negara, tutur dia. Setelah Anis selesai menyampaikan jawabannya, Prabowo Sibianto berkesempatan untuk menanggapinya. Prabowo menilai bahwa pendapat Anis terlalu berlebihan. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur, ujar Prabowo dengan suara keras sambil menunjuk ke Anis. Saat suara pendukung di tribun bergema, Prabowo mengatakan, Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin menjadi gubernur. Prabowo juga mungkin bahwa saat pilkanda DKI Jakarta 2017, dia berada di pihak oposisi dan mendukung Anis untuk menjadi gubernur Jakarta. Saya waktu itu oposisi, Mas Anis. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih, kata Prabowo sambil memperagakan gaya silat ikhwal emosi. Seperti dikutip dari Very Well Meant, lingkungan berperan dalam membentuk sikap emosional seseorang. Kejadian-kejadian di sekitar individu, termasuk tempat kerja, rumah, atau komunitas dapat memicu berbagai reaksi emosional. Stres di tempat kerja, ketidaknyamanan di rumah, atau dinamika sosial yang kompleks dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi tertentu. Itu yang kemudian menjadi masalah, berarti perencanaan Anda buruk dalam monosektor pertahanan. Nah itu menjadi catatan ya. Yang harus dipahami adalah di Undang-Undang Pasal 17 Korupsi dan seterusnya Undang-Undang 14 2008 itu, itu dijelaskan juga informasi yang dirahasiakan itu selain strategi, intelijen, operasi. Ini saya baca ya, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaran sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, atau evaluasi, dan sebagainya. Saya tanya, jumlah alutsistan di sementara Genjara rasanya nggak? Saudara, itu bukan, kita jangan debat itu. Enggak, enggak. Ganjar nanya tentang jumlah alutsistan. Bukan, bukan bagian itu yang saya masuk. Ini proses perencanaan. Ganjar, itu bertanya tentang EMF. Saya mau lanjut pertanyaan berikut. Kemudian menjawab, yang ditanyakan Ganjar rasanya nggak? Ada yang rasanya dong. Jumlah alutsisa? Ganjar kok melalui jumlah angka alutsisa? Itu terkait dengan perencanaan dan postur. Bukan, itu angka-angka alutsisa yang dibeli oleh Anda. Tentang pelanggan rasanya dong, itu postur pertahanan kita. Anda punya pesawat rasanya nggak? Kita nggak mungkin semanjangin kekuatan kita. Kenapa itu nggak dijawak Prabowo pada malam itu? Tidak, ini sekarang bagian saya yang menjelaskan. Karena waktu itu tidak sempat Pak Prabowo menjelaskan. Debat itu waktunya terbatas. Debat itu tidak bisa dijawab dengan, Waktu saya sebetulnya terbatas loh ini. Atau kita selesaikan nanti di luar gitu. Enggak. Tetap saja, maksud saya gini loh. Keluar itu, menurut ya, Stockholm Peace International Institute. Kita ini perangkat 13 loh. Bagaimana Anda bisa memberikan kita angkanya 11 dari 100 misalnya. Kalau nggak bisa, tapi itu betul. Serius, saya waktu melihat Pak Prabowo menghadapi Tiki Taka. Bukan itu Tiki Taka? Antara, ini kan cepat bola ya. Antara Anis dan Ganja. One three ini. Itu lagi bertanya, Nah, menurut Anda nilainya berapa ya gitu ya? Yang satu jawab lima. Kalau Anda, 11 dari 100 gitu ya. Sementara Pak Prabowo bengong aja gitu ya. Tugasnya Jubir, itu ada mengamplifikasi apa yang belum dijelaskan bos saya. Nah, itu tugas saya. Nah, sekarang saya sedang menjelaskan itu. Saya apa? Saya tunggu, jelaskan dulu. Kan belum selesai. Jadi, justru ketika ada TMI ini, kita sedang memastikan supaya proses pembelian alutsista itu jadi transparan. Oke. Itu menjadi akuntabel dan sebagainya. Bukan kemudian TMI mengikuti cawe-cawe terkait dengan penentuan projek apa dan sebagainya. Tapi, dia melakukan peer review. Karena di situ isinya. Itu adalah para ahli-ahli pesawat, para ahli alutsista, para ahli satelit dan lain-lainnya. Boleh sampai situ, Pak Bapak. Saya kunci nih, dikit, 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 dikit. Ini ada pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo. Ini ada pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo bahwa debat capres ketiga tersebut lebih condok menyerang personal dan tidak substansi. Ini saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. yang kelihatan justru saling menyerang, menyerang personal, pribadi, yang tidak ada hubungan dengan konteks dibatah di malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Nah, kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kita harus membandingkan apa yang dimaksud dengan serangan personal itu dari debat-debat yang sebelumnya juga dong. 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, sampai sekarang gitu. Apakah itu serangan personal atau tidak? Itu kan adil untuk melihat kebelakang-kebelakang juga. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kami sebagai komunikolog dengan sangat ringan hati menyebutkan bahwa ketika para cawapres berdebat, ya lepas dari program debat itu ada kelebihan atau kekurangannya, kita sebut Gibran Raka Buming Raka yang terbaik waktu itu. Nah, yang kemarin, debat cawapres yang kedua, itu dengan ringan hati juga kita sebutkan bahwa yang terbaik adalah ganjar. Itu kan dengan sangat ringan hati. Nah, menjawab pertanyaan Muthiara, saya mau mengatakan sekarang, apakah debat ada pengaruh atau tidak? Profesor saya mengatakan gini, kalau ada orang mengatakan debat itu tidak ada pengaruhnya, artinya dia ingin Anda tidak terpengaruh oleh debat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa debat itu tidak banyak ditonton oleh orang, artinya dia ingin Anda tidak menonton debat, supaya tidak ada pengaruhnya. Tapi, apakah debat itu berpengaruh atau tidak? Saya rasa berpengaruh. Soal pembelian alutsista itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, Undang-Undang Terang Industri Pertahanan itu jelas mengatakan bahwa kalau kita mau beli alutsista dari luar gitu, pertama harus G2G, negara antar negara, produsen. Kalau tidak, negara kita dengan si produsen. Jadi, bukan beli ke negara pengguna, apalagi lewat perantara, atau, sorry, saya harus gunakan kata broker. Nah, ini tidak boleh terjadi, dan itu amanah Undang-Undang. Ini hal yang menurut saya juga perlu kita luruskan. Jadi, sebenarnya kemarin yang betul-betul ingin Mas Anies ketahui adalah soal bagaimana tata kelola itu dikerjakan dengan benar, begitu dengan baik. Sehingga kemudian persoalan misalkan TMI yang ada sebutkan, kita semua tahu dan itu diakui juga oleh Pak Dasko, Wakil Ketua DPR yang juga sebuah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, bahwa memang itu ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo, begitu juga misalnya di Agrinas. Nah, itu kan juga sebenarnya domen publik yang kalau diterangkan dengan baik, bisa jadi publik akan tahu. Meskipun kita semua ingat bahwa reformasi ini kan memerintahkan reformasi di TNI itu kan dulu yayasan-yayasan yang kemudian mendirikan PT di bawahnya kan udah nggak boleh lagi. Kenapa sekarang dibunculkan lagi? Tidak. Tidak. Terima kasih.